Putri Pukes dan Danau Laut Tawar Legenda Putri Pukes dan Danau Laut Tawar Ternyata tidak hanya Malin Kundang saja yang berubah jadi batu lantaran durhaka terhadap ibunya Nah di Aceh ada pula kejadian yang serupa Adalah seorang putri pukes yang berubah menjadi batu karena perbuatan durhaka terhadap ibunya Keduanya durhaka dan berubah menjadi batu Sedikit pertanyaan terbesit mengapa mereka harus menjadi batu dan tidak menjadi hewan atau semacamnya Susah juga mencari jawaban atas cerita rakyat tersebut Namun yang pasti kedua cerita tersebut mempunyai nilai pembelajarannya sendiri Yaitu janganlah sekali-sekali ingkar janji terhadap seorang ibu Hormati, hargai, sayangi Karena dialah yang melahirkan kita Bukankah surga ada di bawah telapa kaki ibu? Legenda Putri Pukes kembali kepada sang putri yang dikutuk oleh ibunya Putri itu menjadi batu karena menikah dengan pria asing dan tidak menuruti kata-kata dari sang ibu Suatu hari dia dijodohkan dengan seorang pria yang berasal dari Samarkilang Kecamatan Siah Utama Kabupaten Aceh Tengah Sekarang Kabupaten Bener Maria Pernikahan pun dilaksanakan berdasarkan adat setempat Mempelai wanita harus tinggal dan menetap di tempat mempelai pria Setelah resepsi pernikahan di rumah mempelai wanita selesai Selanjutnya kedua mempelai diantar menuju tempat tinggal pria Pihak mempelai wanita diantar yang dalam bahasa gayu disebut Munen Nisa ke rumah pihak pria ke kampung Simpang Tiga Bener Maria Pada acara Munen Nisa, pihak keluarga mempelai wanita dibekali sejumlah peralatan rumah tangga Seperti kuali, kendi, lesung, alu, piring, periuk dan sejumlah perlengkapan rumah tangga lainnya Adat Munen Nisa biasanya dilakukan pada acara perkawinan yang dilaksanakan dengan sistem Juelena Dimana pihak wanita tidak berhak lagi kembali ke tempat orang tuanya Berawal dari sinilah kisah legenda itu tercipta Saat akan melepas Putri Pukes dengan iringan-iringan pengantin Ibu Putri Pukes berpesan kepada putrinya itu yang sudah menjadi istri sah mempelai pria Nah, sebelum kamu melewati daerah Pukes yaitu daerah rawa-rawa sekarang menjadi danau laut tawar Kamu jangan pernah menoleh ke belakang, kata Ibu Putri Pukes Entah juga kenapa tidak boleh menoleh ke belakang Eh, saat sang putri berjalan sambil menangis dan menghapus air matanya yang keluar terus-menerus Lantaran tidak sanggup menahan rasa sedih Putri hilaf dengan pantangan yang disampaikan oleh ibunya tadi Secara tak sengaja putri menoleh ke belakang Dan tiba-tiba Putri Pukes langsung berubah menjadi batu seperti-seperti yang sekarang dijumpai di dalam goa Putri Pukes Tragis, hanya karena ia menoleh ke belakang, putri itu menjadi batu Apakah itu hanya mitos atau memang benar-benar terjadi warga setempat percaya kalau cerita Putri Pukes itu benar ada? Lokasi loyang Putri Pukes Batu putri yang dikutuk itu berada di loyang Putri Pukes Loyang merupakan sebutan untuk goa dalam bahasa Aceh Gua ini berada di wilayah Takengon, Aceh Tengah Tidak jauh dari objek wisata Danau Laut Tawar dan Loyang Karu Danau Laut merupakan tempat wisata yang menjadi salah satu kebanggaan penduduk Takengon yang mayoritas berasal dari suku Gayo yang menyuguhkan panorama air dan pegunungan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!